Hantu-hantuan, karena lokasinya di benar-benar tengah hutan, di tengah hutan, habis itu aku nonton film ya harus seneng gitu, harus relax, harus seneng, harus jadi. Oke guys, kembali lagi di Boomcast. Kali ini kembali lagi bersama bintang-bintang kita sebelumnya, Mas Uco. Yee, halo semuanya. Kali ini kita gak akan mengulik siapa sih Mas Uco ini. Oh iya, sebelum itu Mas, kayak gini kan ngomongnya gak enak. Ya apa kalau kita lepas dulu maskarnya. Biar kelihatan gantengnya, yang penting tetap jaga protokol kesehatan di KM. Di KM. Ma'am, ma'am, ma'am. Nah, gini kan lebih enak ya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang proyek-proyek yang digarap Mas Uco. Oke, ini video trailer ya Mas ya? Iya, yang ini video trailer saya di tahun 2000 berapa. Ini gak enak, 2000 berapa. Tahun 2013, kalau gak 14 ini. Dengan judul Air Terjun. Ya, dulu sempat kerja di Jakarta, ikut Maxima Pictures. Kalau yang pernah tahu, kalau ada dengar itu, direkturnya dulu itu pakai Pak Rizal Mantovani. Sempat jadi asisten kamera di situ. Jadi fokus pullernya Pak DOP-nya, namanya Rudinovan. Jangan, zaman dahulu, ikut, kerja di Jakarta. Untuk film ini, Air Terjun Pengantin Buket yang kedua. Thriller ya, ini juga horror ya. Karena ini thriller. Mau dilihat Mas Amar? Oke, mari kita lihat. Bully. Kayak gini ya. Jangan menentang kehendak alam, kehendak para dewa-dewa penguasa. Mungkin sambil nonton bisa diceritakan Mas tentang sinopsisnya. Sinopsisnya sih gak seberapa hafal ya, Bum Maria. Tapi karis besarnya sih, insya Allah aku bisa kalau karis besarnya itu. Jadi di Air Terjun Pengantin yang kedua ini adalah bercerita tentang sebuah geng yang lagi jalan-jalan ke Thailand gitu. Lalu mereka disitu jalan-jalan ya, senang-senang jalan-jalan di Thailand. Akhirnya mereka tersesat di salah satu hutan. Jadi di mana hutan tersebut itu dia ada sebuah sekte yang menganut ajaran kanibalisme dan lain-lain. Kayak gitu loh, Mario. Ya, supaya kayak gitulah. Kalo EDE masuk ke dalam hutan itu, terus akhirnya mereka ditawan sama pesan pelaku disitu. Yang dia, yang kanibal itu, itu tadi yang pake topeng gitu. Jadi akhirnya salah satu yang ketika mereka jalan-jalan di dalamnya hutan itu tersesat. Dan yang 2013 ternyata filmnya, Mar. 2013. 2013, terus akhirnya mereka, si lakonnya itu Tamara Blisenky itu akhirnya menyelamatkan Tamara Blisenky dan Darius Sinatria itu menyelamatkan beberapa temannya yang setelah disandera gitu. Sama si yang kanibalnya itu, yang penyimpah sektanya itu. Seperti itu sih. Saya di divisi kamera disitu, jadi asisten kameranya Pak DOB-nya disitu. Iya, yang bertugas ngurusin-ngurusin kamera-kameranya mereka. Jadi, ini sedikit informasi juga. Kalau yang syuting sama Pak Rizal ini, Pak Rizal ini, yang kalau sama Pak Rudinovan ini senangannya mereka itu. Style-nya itu, style-nya agak kebuli-bulian dikit. Jadi, Pak Rizal itu senang menaruh kamera di atasnya Jimmy Jeep. Jimmy Jeep, kamera di atasnya Jimmy Jeep yang panjang itu loh. Tapi Jimmy Jeep-nya dipotong jadi yang settingan 3 meter. Jadi, Pak Rizal itu senangannya pakai kamera, tapi ditaruh di Jimmy Jeep, terus digerak-gerain. Terus gini dia kalau ambil close-up, ambil apa itu dia kayak gitu terus. Dari yang ngatur lighting sama yang ngatur lensa kameranya, Pak Rizal itu yang ngoperasiin kameranya si Pak Rizal Matovani ketika di film R7 mengantin Phuket 2013 ini. Berarti udah kayak film-film Hollywood gitu ya? Iya, style-nya gitu. Style-nya dia gerak-gerak gitu gambarnya Pak Rizal itu. Terus ngaketin karakternya Pak Rizal itu ngaketin. Tiba-tiba gitu, geleng-geleng-geleng-geleng gitu. Jadi, orangnya itu suka yang style ngegeti. Orangnya itu senang style film-film yang apa ya? Nggak seperti biasa, nggak garing gitu loh. Kalau mereka mohon maaf yang dulu kan memang lagi jaman banget film horor-horor yang sedikit terbuka seksi gitu kan. Tapi di sini tuh terbuka seksinya itu nggak kelas gitu loh. Nggak seperti yang terbuka-terbuka, yang receh-receh, yang mohon maaf yang agak receh-receh itu nggak gitu juga. Jadi ini emang kemasannya Pak Rizal sih emang menurutku juga oke banget. Untuk mengemas sebuah karya Arjun pengantin yang kedua ini. Tidak cukup meledak sama seperti yang Arjun pengantin pertama. Sama. Untuk story development-nya itu gimana? Kalau story development-nya saya kurang tahu juga ya, Maria. Karena aku di situ bagian teknis ya. Tapi yang pasti, bukan saya yang ngurusin. Kalau story development-nya ya. Karena aku nggak masuk dalam in charge for serial-nya di dalam situ. Karena ya aku ada divisi kamera seperti itu. Kalau proyek ini memakan berapa waktu? Ini kalau shooting-nya di Thailand itu satu minggu. Satu minggu di Thailand. Habis itu persiapan di Surabaya. Kan Thailand-nya saya nggak ikut. Biasanya persiapan di Jakarta itu seminggu. Ya sekitar satu bulanan lah. Satu bulan. Kalau kemungkinan sama persiapannya mungkin anak produksi mungkin sekitar tiga bulanan mungkin. Sama edit. Pre-production. Mungkin dia sekitar tujuh sampai sembilan bulan mungkin kalau film-nya. Kalau shooting-nya hanya sekitar satu bulan kurang lebih. Kayak gitu. Nggak lama kok. Dua minggu lebih empat hari yang di Jakarta itu. Yang dibukanya satu minggu. Jadi hampir satu bulan kan ya. Hampir satu bulan. Kayak gitu. Dan menghabiskan biaya yang cukup fantastis. Dengar-dengarnya ya. Karena kita kan cuma ngulik-ngulik. Tak karena saya kru kan gitu kan. Kita kan ngulik-ngulik. Dengar-ngulik. Dengar-dengarnya ya sekitar bayarannya artisnya sama harga produksinya itu hampir sama. Soalnya dia pakai Tamara Blasenky gitu kan. Jadi bayaran artisnya sama biaya produksi itu hampir 11-12 lah. Ngeri kalau Jakarta itu film-nya. Jadi Surabaya nggak mau. Kabur rakyatnya. Banyak banget. Kalau kendalanya waktu syuting ini? Kalau kendalanya waktu syuting. Karena kita syuting ada di outdoor ya. Maria. Jadi hujan. Yang pasti hujan. Cuaca. Habis itu cuaca. Terus yang di episode yang sebelumnya tadi itu tak ceritain tuh. Jadi ada ganggu-gangguan hantu-hantuan. Karena lokasinya di benar-benar tengah hutan. Tentang hutan. Habis itu ada toiletnya itu juga kecil. Lampunya cuma satu. Lampunya satu. Toiletnya ada tiga. Kalau keempat itu serem banget disitu. Tapi remang-remang. Remang-remang. Jadi kalau aku mendingan pipis di belawang. Belakangnya mobil pok gitu. Lebih aman lah ya. Masih dapet di set gitu. Terus genset. Mati murup-mati murup kayak gitu. Dawat lah kalau di Jakarta. Terus cuaca. Cuaca. Karena syutingnya juga masih di musim penghujan. Kalau gak salah insya Allah itu. Masih di musim penghujan. Jadi tiba-tiba syuting. Harus break dulu. Nunggu. Hujan. Hujan. Dimana-mana basah. Dimana-mana belepotan kaki. Wiss. Belum kabelnya. Belum kabelnya. Gulung-gulung. Aduh. Ngeri lah. Pokoknya lampu-lampu tutupin sama seng-seng gitu. Waduh. Ngeri banget. Akhirnya ada beberapa scene yang agak sedikit dipaksakan. Sedikit krimis-krimis kalau gak salah itu. Cuma saya lupa 2013 yang lalu. Hampir 10 tahun ya Mario. Sekarang baru-baru satu kan ya. Hampir 10 tahun. Kan 2 tahun lagi sudah 10 tahun. 8 tahun yang lalu berarti ya. Gengsi. Ya. Suka duka. Suka duka lagi. Nah mas ini kan bagian kamera ya. Yang hal yang teribet pas bagian kamera itu apa? Hal yang teribet di dalam kamera itu ketika aku masang. Dulu masih belum ada. Ya ada sih tapi harganya mahal. Sewanya mahal. Dulu aku pakai kabel. Fokusnya itu aku pakai kabel dan pakai monitor sendiri. Monitornya masih tabung. Kalau gak saya masih tabung. Habis itu jarakku sama kamera itu sekitar. Aku pegang fokusnya. Itu sekitar 2-3 meter. Kendalanya ya dihitung. Koneksi yang pertama itu. Kabel-kabel kalau sedikit gak pas gitu. Mesti ada sedikit monitor-monitor yang agak meleset. Akhirnya ngeret-ngeret gitu mengaruhin fokusnya. Akhirnya mengaruhin saya untuk memutar kabar fokusnya dan lain-lain. Koneksi terus hujan itu juga banyak yang konsulat-konsulat kayak gitu. Terus tenda-tenda yang agak sedikit ropoh-ropoh. Banyaknya tim-tim kamera mesti kan taruh-taruh lensa dibawahnya tenda-tenda gitu. Tendanya kena hujan. Kena angin agak sedikit bleop-bleop kayak gitu. Parah pokoknya kalau di hutan. Nanti Bumkorf harus cobain shooting di hutan ini ya. Askamnya nanti Mas Kairudin yang episode kemarin itu. Mas Kairudin. Mas itu banyak bloopersnya nanti. Kayak gitu baru. Nanti kendalanya di cuaca ya. Ya kalau di outdoor itu pasti cuaca di hutan itu. Terus kabel-kabel yang kita bawa harus kena air. Kayak gitu. Biasanya kalau kabel-kabel kan risikan sama air. Biasanya dilindungi pake apa? Waktu misalnya kita pakai hujan beras. Waktu shooting kalau dilindungi biasanya kita pake penutup. Di antara koneksi antara kabel power dan kabel power satunya itu. Ngikatnya agak disilangkan gini. Jadi disilangkan dulu abis diikat. Abis itu di antara koneksinya itu dikasih plastik kresek biasanya. Di buntel kresek. Di buntel kresek itu. Di buntel kresek itu. Terus dikasih karet di ujung-ujungnya. Jadi lebih safety lagi. Sebenernya sih gak boleh kalau di luar negeri gak boleh kayak gitu. Coba aja nanti liat behind the scene-nya. Film-film luar negeri ya. Pasti beda sama kita. Bung, kita kan cepet-cepetan ya. Anak-anak lighting mesti langsung dibawahnya. Kan ada plastik dan lain-lain. Jas hujan dan lain-lain. Terus kalau misalnya ditutupin kayak gitu. Apalagi yang apa itu istilahnya itu balas ya. Trafo-nya lampu itu. Balas power-nya lampu itu. Itu pasti langsung turuskan sama anak-anak sama pakai seng. Langsung pakai jas hujan. Kalau mereka bawa jas hujan kayak gitu. Nah ini kan katanya syutingnya di hutan ya. Itu untuk medannya gimana? Kita naik. Masnya naik dulu atau gimana? Nah kebetulan ini syutingnya di hutan ini masih di studio alam. Jadi di daerah Cibubur gitu. Studio alam disitu. Jadi gak seberapa parah sih. Cuma memang nuansanya kayak alam. Nuansanya memang kayak alam. Tapi udah bisa dilalui oleh aksesnya mobil gitu. Kalau kalian nanti ke Jakarta. Coba lihat di studio alam gitu. Jadi mereka mobil alat dan lain-lain juga bisa masuk sampai ke situ. Jadi medannya sih menurutku gak terlalu terjal. Cuma emang kalau hujan. Licin, kepleset. Beceh, hati-hati gitu. Makanya kita dulu kalau syuting di Jakarta. Di alam-alam pasti pakai sepatu boot yang banyak giginya di bawah itu. Biar gak. Kalau di Surabaya kan enak syuting. Kita pakai sepatu sneakers dan lain-lain. Enak. Coba di hutan bawa stiker 7 jutaan itu. Rusak semua. Kepleset. Off weight jadi off black. Oke lanjut. Apa lagi yang menurut saya akan Mas Amar? Kenapa ya? Gajinya berapa? Kalau gajinya berapa sih? Ya relatif lah. Dulu aku juga masih muda. Jadi gak seberapa banyak. Cuma ya worth it untuk urusan gaji di Jakarta. Emang beneran agak worth it daripada di Surabaya. Karena ya itu tadi yang kembali ke episode kemarin. Kembali ke soal itu lagi. Klien kita masih. Kok gitu? Kok mahal? Belum mengapresiasi. Apresiasi. Pakai HP. Shooting pakai HP aja bos. Ya gitu sih Mar. Pokoknya seru dah. Nanti. Kalau emang. Berkesempatan lagi sebenarnya. Aku pengen juga sih masih pengen. Garap film lagi yang. Seribet ini. Yang memang bener-bener film. 30 hari untuk 30 hari untuk 1 buah film. Berdurasi 1 juta. 1.5 jam. Itu emang. Rasanya lega banget gitu loh. Gak bagus diulangin. Gak bagus diulangin. Jadi sehari udah terhitung berapa scene. Sehari hitung berapa scene. Kurang berapa. Utang berapa di hari ini. Esoknya ditepus lagi kayak gitu. Mumpung kalian masih muda. Coba ke Jakarta. Konsisten. Latihan geprek. Kayak Mas Kairudin itu dulu gak pernah ke Jakarta. Ketamanya mentalnya sedikit lemah. Kalau Mas Hicangnya yang kuat. Mas Hicangnya. Mas Hicang yang kuat. Keprean Jakarta, Timur Leste, Timur Laut. Kuat. Kayak Mas Kairudin ini. Ketabrak kaca. Nyemplung kok. Kayak gitu loh Mas Kairudin. Kalau Mas Hicangnya kuat pasti. Kayak gitu. Kuat. Kuat lu weh. Gue yang menonton podcastnya. Apa lagi Maru? Untuk kedepannya. Untuk kedepannya. Rencana kedepannya. Untuk harapan saya kedepannya sih sebenernya saya juga pengen dapet klien yang bisa mengakomodir ya. Sedikit kadang-kadang kan ya tadi Maru kita pengen sedikit idealis gitu kan. Yuk pengen lah gitu. Kita garap film lagi, kita garap video klip lagi yang sedikit ada ceritanya, ada cinematik gitu kan. Benernya pengen kayak gitu. Tapi ya lagi-lagi klien kan yang memilih gitu kan. Kadang-kadang budgetnya mereka juga gak cocok. Selernya mereka gak cocok sama kita. Akhirnya juga kita gak bisa ngeluarin idealis gitu loh. Kita suatu saat tuh pengen punya klien yang. Oke aku punya duit sekian. Kamu pake oh terserah aku gak ada intervensi. Bikin oh karya. Ah aku pengen kayak gitu kedepannya itu. Kalau ada orang kayak gitu. Jangan ngaceng-ngaceng dong mas. Kami pas tau omongan tuh lebih gampang. Mekirnya yang susah. Pengennya kedepannya sih kayak gitu sih. Ada orang kayak gitu. Ya semoga aja tercapai. Kita kan gak tau ya di depan ada apa. Yang penting itu sih. Terapas semua. Sikat. Pening loss. Pening loss. Dol. Oh iya mas. Kelupaan. Nah mas kan kamera. Biasanya suka nge-shoot waktu apa. Suka nge-shoot waktu apa itu gimana? Pas misalnya angelnya kayak gini. Oh apik ngini rek. Ya mas Ijang. Apa? Ada result listnya. Kalau mas Ijang itu sukanya itu emang gambar yang agak gerak-gerak sedikit sih. Sebenernya kalau waktu syuting itu saya senangnya gambar-gambarnya sedikit moving-moving. Ya karena itu ya gurunya kemarin waktu muncul di Jakarta itu mungkin kayak gitu saya. Pak Rizal akhirnya ke bawah gitu. Pak Rizal sama hati lagi ada di OP. Jakarta yang tua juga. Ya? Suka pakai Ronin sama Kimber. Ya bisa kayak gitulah. Suka pakai. Kita bisa-bisa rujan. Tujuh menit. Ronin tujuh menit. Dempal. Kalau mas Ujub sendiri suka genre film yang seperti apa? Horror kah? Ronin kah? Untuk pembahasan film ini sedikit ano. Aku memang nonton film. Itu nonton film sebuah film atau sebuah karyanya orang. Itu aku senang yang emang apa ya. Menurut aku nonton film ya harus senang gitu. Harus relax, harus senang, harus cita. Jadi aku gak senang nonton film yang terlalu berat. Kayak film-film yang Paris-Paris dan lain-lain. Itu gak suka aku marah. Terlalu berat. Mikir. Akhirnya terlalu membawa emosi ke situ. Akhirnya nangis. Aku nangisan soalnya. Akhirnya nangis. Mikir gitu. Gak enak gitu. Jadi aku senang kalau kamu tanya gitu. Aku bisa jawab. Film apa masih paling senang? Saya senang film action. Menghibur selesai. Sama anim. Animasi. Animasi senang. Anim, animasi. Aku senang. Gitu. Film-film yang lucu-lucu ya bener-bener. Nonton film ya buat untuk hiburan. Ya bener-bener harus terhibur gitu. Prinsip gue kayak gitu. Nonton film, drama. Nangis. Nangis. Asik. Ya ampun. Ya emang sensasinya dapat. Tapi menurutku. Pribadiku sendiri gak menghibur menurutku. Jadi gak nonton film yang berat-berat dan lain-lain. Gak. Oh ya ya. Wis. Film harus senang. Harus bagus. Action. Memukau. Selesai. Worth it. Kalo anime. Samen suka. Anime apa? Anime ya? Bukan animasi ya? Anime. Kalo anime aku paling suka. One Piece. One Punman. Nomor satu di Zio. Nomor satu. One Punman. Nomor dua One Piece. Karena One Piece gak selesai-selesai. Berapa. Berapa. Eh bisa tak ilangin gitu loh. Dari 700 sampe 900 itu aku skip gitu loh. Sekip-skip toki. Nice. Capek gitu. Sekarang 900. Mas ribu. Sekarang mau seribu kan ya kan? Mas ribu. Capek. Apas itu apa lagi? Dari aku kecil gitu. One Punch Man. One Piece. Yang baru. Yang baru mau liat ini. Eh yang baru udah mulai menulisik itu. Sasangio. Apa? Attack on the Attack. Aote. Aote itu baru menulisik gitu loh. Laki-laki seneng gitu kan. Aaron. Berapa? Aaron Mikasa. Mikasa. Armin. Armin. Karena kemarin aku baru gabung langsung liat filmnya mas. Baru gabung liat filmnya. Jadi aku bingung langsung. Tapi aku seneng. Film. Film movie-nya ya. Movie-nya ya. Oh yang live action. Yang live action. Yang movie-nya itu. Eh bukan live action. Ada movie-nya panjang. Gak aneh mas. Iya mas ya. Ada kok. Aku liat yang langsung itu. Kok ada movie-nya. Tak klik. 2020 apa 2019 gitu. Baru kemarin kok. Kalau animenya itu rilis 2014-an mas. Dari 14 ya. Anime-nya. Season 1-nya. Nah itu loh. Yang gak ikutin di season 1, 2, 3, 4. Sekarang 4 gak sana? Nah 4. 4. Kayak gitu. Kalau film kak. Superhero-superhero gitu. Selain One Punch Man. Boku no Hero mungkin. Boku no Hero enggak. Boku no Hero enggak. Terus apalagi itu. Hero Academia juga enggak. Iya Boku no Hero. Iya Boku no Hero itu ya. Hero Academia ya. Boku no Hero. Bagus itu Boku no Hero. Tapi aku seneng ngelihat waktu kalau kayak gitu ya. Animasi gitu ya. Ini jadi podcast episode ketiga ini berarti. Animasi. Kalau anime itu jadi aku sering lihat dia di Youtube itu cara bertarungnya gitu loh. Menurut gue itu fantasi menghibur menurut gue. Cara bertarungnya Boku no Hero itu keren-keren kan tangannya ada basokahnya dan lain-lain. Keluar dan lain-lain. Ada bomnya gitu kan menurut gue asik gitu loh. Jadi ya. Jadi kayak malam-malam itu aku. Kebetulan aku juga orangnya tidur pagi gitu. Jam 2 jam 3 anak aku baru tidur gitu loh. Jadi mesti ngeliatin Youtube yang best fight best scene-nya toh. Oh cuma potongan-potongan aja. Bener kayak gitu. Awal Boku no Hero. Awalnya AOT juga gara-gara itu. Gara-gara best fight-nya. Yeager itu. Tukaran sama Titan yang bosan. Titan yang kodok. Titan kodok kayak gitu lah. Awalnya kayak gitu lah. Akhirnya suka terus ngikutin movie-nya. The movie-nya. Kalau One Piece sudah pasti weh. Fansnya One Piece. Cuma terlalu lama mereka kan. Akhirnya bosen. Dari Agus SD sampai Agus sekarang kan. Sampai itu weh. Kamari-mari. Dari Nami gambarannya masih jelek. Sampai Nami gambarannya bagus kan. Ayo coba One Piece episode 1, 2. Certain di Youtube. Nami masih jembolek kan. Luffy peletot kehampe masih kan. Kayak mas. Kayak rutin. Oke. Nah itu tadi sesi pembahasan film oleh Mas Ucup. Dan saya tentunya. Film setahu saya ya. Dan saya kerja di situ ya. Dengan judul Air Terjun Pengantin Puket. Puket. Oke. Sampai disini dulu. Sampai disini dulu. See you next episode. Boom guys. Boom guys. Bye.